Hari ini kita akan membahas update Adobe XD bulan Agustus Tapi sebelumnya bumper dulu Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Adi Kali ini kita akan ada di video singkat Kita akan membahas what's new in Adobe XD Jadi bulan Agustus ini tanggal 24 kemarin Adobe XD membuat merilis update yang terbaru Jadi ada 3 update dari Adobe XD akan kita bahas satu per satu Yang pertama adalah multiple flows Jadi ini untuk nanti waktu prototypingnya Jadi untuk flownya itu bisa lebih dari satu Bisa kita tentukan Kemudian ini keyboard shortcut untuk desain Prototype Kemudian sharingnya Tab waktu sharing Kemudian main components Nah kita akan bahas main components ini dulu ya teman-teman Jadi main components ini adalah istilah Yang kemudian disepakati untuk jadi istilah umum oleh Figma Kemudian ada BXD Lalu juga dari Figma Jadi mereka sepakat untuk membuat nama yang sama yaitu main components Oke Sekarang yang kedua itu adalah keyboard shortcut untuk Berpindah dari desain Kemudian prototype dan share mode Nah untuk tab yang dimaksud tadi adalah tab yang ada disini teman-teman Ini ada desain, prototype, share Nah untuk berpindahnya cukup tekan ALT1 untuk desain Kemudian ALT2 untuk prototype Kemudian ALT3 untuk share Nah jadi seperti itu Nah oke yang ketiga itu multiple flows Nah ini langsung saja kita lihat dan kita praktekkan di Adobe XD nya Nah oke sekarang di layar ini sudah ada 4 screen Nah ini contoh saja Jadi kita akan buat flow nya dari sini ke sini ke sini ke sini Kemudian yang terakhir ke layar ini Nah sekarang kita masuk ke tab prototype Kemudian kita langsung saja kita hubungkan untuk flow nya Nah sekarang kita coba untuk preview Klik sekali, klik dua kali, klik tiga kali Oke Nah sekarang Gimana kalau pengen mencoba untuk flow line Jadi misalkan ketika kita tab disini Waktu kita tab disini Button ini akan berubah misalkan jadi warna hijau Kemudian ketika kita tab lagi Akan berubah jadi warna kuning Dan tujuan akhirnya akan kesini juga Nah itu caranya adalah dengan mengaktifkan multiple flows tadi Oke sekarang kita akan copy dulu Sini kita copy disini Kemudian ini akan kita Rubah dulu misalkan warna hijau Kemudian ini warna kuning Nah bisa kita lihat ya Ini untuk flow nya masih tetap Ini kesini Kemudian yang ini kesini Nah sekarang kita akan aktifkan untuk multiple flow nya Untuk yang pertama kita akan bikin flow pertama Flow yang nomor satu Flow yang nomor satu itu adalah ini Kemudian ini Ini kemudian kesini Nah kita akan klik untuk artboard yang pertama Kemudian akan muncul icon seperti warna Seperti rumah ini Kita akan klik aja Nah ini akan muncul flow satu Ini bisa kita rename Bisa akan flow Coba Satu Kemudian ini Ini akan kita jadikan flow yang kedua Kita klik lagi artboard nya Kemudian kita klik Kita bisa rename juga Flow coba Dua Nah sekarang kita akan coba Untuk aktifkan yang ini Kemudian kita Preview Oke Kita klik satu Jadi hijau Klik dua Jadi Kuning Klik tiga Selesai Kalau mau kita balikin disini juga bisa Kita klik disini Kemudian preview lagi Nah ini tetap yang warna Biru Oke Nah sekarang keuntungannya lagi pakai Flow Itu Kita bisa seleksi semua artboard yang ada di flow itu Tanpa harus klik satu Satu Seperti ini Nah caranya adalah kita klik Untuk Tulisan Flow nya ini Nah ini sudah langsung terseleksi semua Kalau mau dipindah juga tinggal kita track Ini akan semua Berpindah Kemudian waktu di zoom out Juga waktu di zoom out Ini akan tetap kelihatan Tulisannya flow 1 Flow 2 Nah kalau cuma artboard nya kan Nanti akan berubah jadi Titik-titik kecil seperti ini Nah kalau kita sudah bikin flow Jadinya tetap akan terbaca Walaupun Di zoom sampai Yang terkecil Oke jadi itu tadi adalah 3 update Terbaru dari Adobe XD Di bulan Agustus ini Teman-teman silahkan bisa praktekan Kemudian saya juga ada 10 blog post Dari Adobe Sendiri Untuk Update di bulan Agustus ini Teman-teman bisa baca Nanti linknya saya share Di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Pesan saya adalah Jangan biarkan Komentar netizen Menghentikanmu Mendisai Saya Adi Chris Waro Ciao Terima kasih sudah menonton